Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Makanya di pertanyaan PT PRMB pun, disini kan tercatat tanah penduduk Karena apa? Karena memang ada rumah Yang jadi masalahnya cuma satu Patok yang semula di puncak gunung bergeser ke lering gunung Ini kan puncak gunung paling tinggi disini, yang dibikin jalan Dulu disini patoknya, patok besi sama beton Kok sesudah perpanjangan HGO atau apa kita gak tahu Dan 96 kok patoknya bisa bergeser ke lering gunung ke bawah Yang digugat, tergugat pertama adalah Kupati Tanah Laut Tergugat dua adalah Direktur Rumah Sakit Haji Wujasin Dan tergugat tiga adalah Direktur KTP Rimbe Sebagai asal mula diperolehnya tanah itu Tuntutan masyarakat sebenarnya tidak terlalu banyak Karena mereka juga mengertilah bahwa rumah sakit itu untuk kepentingan umum Untuk kepentingan masyarakat banyak Mereka cuma mau dihargai senilai NGOP aja lah Kalau syukur-syukur, kalau ada toleransi 10% di atas NGOP itu sudah syukur Berdasarkan gugatan yang kita baca Kita terima di Kepandatan Perdata Untuk perkara ini memang salah satu tergugatnya itu adalah Bupati Tanah Laut Duanya ada dari PT. Pirembi kalau tidak salah Ini Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Wujasin Ya, seperti itu Terima kasih